pelati arema bikin materi latihan penyelesaian akhir lebih menyenangkan Widodo Cahyono Putra sebagai pelati arema bikin materi latihan penyelesaian akhir lebih menyenangkan Tak heran jika arema mampu melesakkan 7 gol dalam 3 laga terakhir di Liga 1 2023-2024 Pada laga terakhir, arema memang cuma mencetak 1 gol saat mengalahkan Persikabo 197-310 Namun, pada 2 laga sebelumnya, arema bikin 6 gol, 3 gol ke gawang Rans Nusantara FC dan 3 gol ke gawang Persija Jakarta Widodo belak-belakan tentang apa yang membuat arema bisa lebih moncar dalam 3 laga terakhir yang juga berbuah 3 kemenangan beruntun Pelati asal Cilacap itu mengaku tak banyak melakukan perubahan di tim sejak ditunjuk sebagai pelati kepala Saya kira, saya gak merubah banyak, seperti biasa, dalam sesi latihan saya banyak lakukan penyelesaian akhir Karena saya mantan pemain, saya tahu latihan penyelesaian akhir itu menyenangkan buat pemain, kata Widodo Widodo melihat dan merasakan langsung dampak positif adanya materi latihan penyelesaian akhir yang diberikannya Setidaknya, hal itu bisa meminimalisir penggawa arema membuang-buang peluang yang didapatkan Pelati berusia 53 tahun itu memang menekankan kepada anak asuhnya untuk selalu memaksimalkan peluang yang didapatkan menjadi gol Sebab, mereka pun ingin memperbaiki catatan selisih gol yang saat ini masih minus 15 itu Latihan penyelesaian akhir itu ada sisi positifnya, itu akan memperbesar peluang kami untuk menciptakan gol Sekali lagi, saya gak banyak mengubah, hanya memberikan sentuhan-sentuhan Mana yang jadi kekurangan, itu yang saya perbaiki, tandasnya Duel Pemain Termahal Arema VS Bayangkara FC, Siapa Terbaik? Ada duel pemain termahal arema VS pemain termahal Bayangkara FC di Laga Pekan 28 Liga 1 2023-2024, Rabu-Tanggal 6 Maret tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat Gilbert Alvarez di kubu arema dan Raja Nainggolan di Bayangkara Kebetulan, kedua pemain asing itu sama-sama didatangkan arema dan bayangkara di bursa transfer pemain paru musim Berdasarkan data transfermar, keduanya sama-sama menjadi pemain dengan nilai pasaran paling mahal di masing-masing klub Gilbert memiliki market value mencapai 6,08 miliar rupiah, tertinggi di antara penggawa arema lainnya Sejak didatangkan, striker asal Bolivia itu sudah mengemas 2 gol dalam 7 penampilannya berseragam arema Sementara, Nainggolan punya bandrol yang lebih mahal, yakni 6,95 miliar rupiah Namun, gelandang tengah berpaspor Belgia yang punya darah Indonesia itu sama sekali belum berkontribusi gol maupun asis untuk timnya Inilah statistik pemain termahal arema VS Bayangkara FC Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.